oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore sahabat ternak selamat sore sahabat kandang harikun mulia oke pada kesempatan sore hari ini saya akan membagikan tips dan pengetahuan sesuai yang pernah saya alami ya loriya mengenai kesehatan kambing yaitu kambing yang mengalami kembung kambing yang mengalami kembung itu diakibatkan dari makanan, yang pertama dari makanan selain itu juga dari suhu ataupun cuaca yang tidak menentu di seperti saat ini ya kemungkinan malam hari itu hawanya dingin banget dan kandangnya akan terbuka kayak gini jadi itu juga bisa menyebabkan kembung selain itu yang paling menjadi penyebab utama yaitu dari makanan makanan yang belum terbiasa diberikan ke kambing ataupun kambing tersebut baru teman-teman datangkan ke kandang kalian dan teman-teman menggunakan mungkin hijauan yang sedikit ekstrim itu biasanya menyebabkan menurut kambing tersebut kembung seperti ini contohnya ini sebenarnya ini hamil ya ini hamil kemarin baru saya cek baru saya apa ya baru saya cek alhamdulillah ya positif hamil perkiraan ini hamilnya sudah 3 bulan lebih ini dari proses perkawinan kemarin saya hitung juga sudah 3 bulan lebih pokoknya hampir 4 bulanan nah ini sangat susah sekali membedakan kambing tersebut kembung ataupun mau melahirkan ya karena perutnya sama-sama besar tuh kayak gitu nah ini kembung apa mau melahirkan karena kalau mau melahirkan itu juga biasanya identik kambing tersebut kalau makan tuh ya agak kayak males gitu kayak males kayak aras-arasan cowok jawanya gitu aras-arasan ya ya aras-arasan aras-arasan itu mas Desna ini sempat menjadi kebingungan kemarin ya tapi kok diem kayak ngelamun gitu nah ini mau nah itu ini tuh kembung atau mau melahirkan nah itu ternyata setelah saya cek-cek dan saya tanyakan ke teman-teman itu katanya ya kembung ya selain itu jika saya hitung untuk kelahirannya pun juga belum waktunya masih 4 bulanan dan kambing itu rata-rata ya 5 bulan lebih dikit lebih beberapa hari gitu ibu baru melahirkan selain itu saya cek pada bagian kapuran susunya itu pendilnya itu nah itu tuh masih ya sudah isi tapi belum belum full kalau sudah mau melahirkan itu pastinya full full dan kayak kayak bengkak itu koknya sudah terisi penuh air susu nah gitu itu sudah ciri-ciri jika kambing tersebut hamil mau melahirkan nah ini kemarin ngelamun terus gak mau makan dikasih apa-apa gak mau makan dan gak kayak gak napsu gitu setelah saya tanyakan ternyata kambing tersebut kembung dikarenakan kambing ini gak mau gak nyemi maksudnya sama sekali gak mau gak mau ngemil dan diem saja itu tandanya kembung kembung itu kambing tersebut tidak mau gak nyemi kayak gini nah gitu ini sudah sudah pulih lah sudah pulih sudah alhamdulillah sudah mau makan kemarin sore juga sudah sudah makan juga untuk pengobatan yang saya lakukan seperti yang sudah saya terapkan ke beberapa kambing saya dan alhamdulillah juga sembuh itu menggunakan ini limuxin ini suntik dengan limuxin ini teman-teman bisa mendapatkan di toko peternakan ataupun di biasanya dimantri hewan juga menyediakan disuntik pada bagian mana nah suntik disini bisa nah gitu leher jadi pada bagian antara kepala dan punggung badan dan punggungnya nah itu nah itu yang ada dagingnya kalau suntikan incik kembung kayak gini itu biasanya didaging bukan di kulit beda lagi sama pemberian obat budek ataupun obat cacingan itu diantara kulit dengan daging jadi kalau menyuntikkannya ditarik terlebih dahulu setelah itu disuntikkan kalau yang kembung kayak gini kan obatnya itu dimasukkan ke dagingnya jadi langsung ditancapkan saja ke apa lehernya itu yang ada dagingnya itu alhamdulillah sudah sembuh itu pengalaman saya ya Loryo itu pengalaman saya yang sudah saya terapkan kemarin sayangnya kemarin tidak saya video proses penyuntikannya dan untuk apa takarannya kalau pakai limoxin yang 200 L tadi itu kalau kambing kayak gini ya 3 cc tidak ada padatnya angka 3 itu nah itu untuk ukurannya seperti ini insya Allah tidak akan menyebabkan gejala pada kendala pada janinnya pada anaknya di dalam perut gitu itu untuk memiliki kembung kembung yang saya ulangi lagi untuk ciri-ciri kembung itu biasanya ngelamun kambung tersebut ngelamun gak mau makan terus kadang-kadang bulunya itu juga jegrik nah jegrik-jegrik gitu kayak naik-naik gitu bulunya itu naik-naik gak mau makan ngelamun pokoknya kambung tersebut kalau di apa pukul-pukul perutnya tapi jangan kencang-kencang ya kalau ditepuk-tepuk perutnya gitu kayak buk-buk-buk suara kayak seperti masuk angin gitu itu tandanya kembung nah itu nanti saya akan saya tuliskan ada beberapa teks mengenai kendala kembung pada kambing ya nanti akan saya tuliskan di layar sini gitu ya ini ya cuma berbagi informasi saja dan buat hiburan teman-teman saja para peternak dan jika nanti ada teman-teman yang lebih menguasai permasalahan kembung kayak gini bisa langsung share dengan komentar di bawah karena kebanyakan kendala yang dialami oleh peternak terutama saya sendiri itu adalah kambing kembung dan itu juga bisa menyebabkan kematian jika tidak segera ditangani ada juga yang cara menanganinya itu di kasih kayu pada bagian mulutnya kewater bisa gimana ya bisa bisa keluar anginnya itu masuk angin kayak BGN biar BGN itu juga ada tidak ada yang kayak gitu alhamdulillah kemarin sudah saya injek dan saya sudah menerapkan ke beberapa kambing saya banyak juga dari dulu kalau kembung pasti saya suntik dengan menggunakan limoxin tersebut mungkin teman-teman bisa mencoba dengan obat itu ya oke sekian saja video vlog pada sore hari ini semoga bermanfaat dan bisa menambah hiburan bagi teman-teman ya oke hiburan serta bermanfaat untuk bekal nanti berterak terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih telah menonton!